Halo teman-teman selamat pagi semuanya apa kabar hari ini semoga semuanya sehat ya dan terus semangat oh iya teman-teman apakah hari ini sudah membaca buku buku apa yang dibaca oleh teman-teman nah bagi teman-teman yang masih belum membaca buku yuk kita baca buku bersama-sama kali ini buku yang akan kita baca berjudul benda ajaib di dapur nenek ditulis oleh hasta indriana dan ilustrator sony chandra pahlevi buku ini diterbitkan oleh kemendik pun teman-teman kita lihat sampulnya yuk wow sampulnya menarik sekali ya ada dua orang anak eh kenapa mengangkat tangan ya teman-teman teman-teman penasaran dengan benda-benda ajaib yang ada di rumah nenek yuk kita langsung baca teman-teman Nino dan Candi diajak ibu ke kampung ada acara keluarga disana Nino dan Candi sangat gembira mereka melepas rindu dengan nenek tercinta Nenek memasak makanan istimewa makanan kesukaan Nino dan Candi Nino dan Candi membantu Nenek kasihan Nenek repot bahan masakannya banyak sekali Candi menemukan sesuatu ini apa mas tanya Candi tidak tahu di jawab Nino Nino dan Candi bertanya kepada Nenek itu namanya jahe bumbu untuk masakan dengan jahe masakan menjadi lezat ibu tidak memasak memakai jahe ibu selalu memakai bumbu instan lebih praktis kata ibu masakan sudah matang hmmm aromanya harum sekali Nino dan Candi makan dengan lahat masakan Nenek lebih lebih lezat daripada masakan ibu Nenek menanam banyak tanaman bumbu tanaman-tanaman itu banyak manfaatnya selain untuk bumbu juga untuk obat kencur untuk obat batu asam untuk menjaga kesehatan mata jahe untuk mengobati masuk angin serai untuk pengharum masakan benda ajaib itu banyak manfaatnya betapa senangnya mereka Nino dan Candi menanamnya di rumah nah seperti itu teman-teman cerita tentang benda ajaib di dapur Nenek eh iya teman-teman tadi kita menemukan kosa kata baru ya ada bumbu instan nah bumbu instan itu adalah bumbu yang ada di dalam kemasan kemudian ada kata praktis praktis itu artinya mudah dan cepat teman-teman kemudian ada kata ajaib ajaib itu artinya aneh atau unik sekarang siapa teman-teman yang suka membantu Nenek memasak atau membantu Ibu memasak apakah teman-teman menemukan benda-benda ajaib juga di rumah yuk ceritakan teman-teman bisa cerita ke ayah atau bunda atau pada teman-teman di sekolah nah kita pisah dulu ya teman-teman kita jumpa lagi di cerita berikutnya dadah bye 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 Terima kasih.